hai 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 oke untuk saat ini akhirnya papa kemarin ini kan kalian bertanya bertanya mendingin gini setiap family time kamu punya masalah apa tanya sama papa Insyaallah kalau papa bisa jawab kalau bisa jawab bagus nggak bisa jawab masa iya nggak bisa nanya-nanya aplikasikan yang bapak kasih Oh kebetulan udah aplikasiin ya udah temen-temen Dewa semua udah setuju orang-orang yang kayak gitu yang yang pertanyaan Dewa kemarin berdua aplikasi dan Alhamdulillah banyak ngikutin ya temen-temen yang ngikutin orang yang dewa omongin itu dia nyadar dia makin sulit makin-makin ada perubahan oke sekarang apalagi yang mengganjari kepala kalian coba tanyakan pada papa sharing brother sharing kalau dera kan seperti biasa urusannya bukan urusan anak muda lagi kadang-kadang papa kalau misalnya ngasih tahu suka kayak kesannya menjatuhkan tapi sebenarnya itu untuk ngebangkitin ngebangkitin gerda gitu ya oke apa sih namanya Pak Bounce back kalau kamu dibounce kebawah pasti akan back pasti akan naik sekarang kalau bola kamu lempar kebawah bentarnya ke atas aja ya nah itu bounce back seperti itu tapi kadang derda suka kayak mengikutin cara papa dan orang lain malah jadi down kenapa kamu harus ngejatuhin gini kamu juga harus tahu cara ngasih tahu orang-orang orang lain yang nggak nggak bisa kamu kasih tau nggak usah kamu kasih tau orang nanya sama kita kita kasih tau mereka akan accept mereka ngapain dikasih tau terus eh lu tuh gini-gini itu samanya lu guruin ngapain lu kasih tau orang-orang lain yang masih nggak mau dikasih tau malu sulit memberitahu lalat kalau bunga lebih lebih wangi daripada sampah itu berarti kalau ada orang banyak lalatnya seringnya disampah wah hahaha itu banyaknya suka tandanya Pak misalnya kita lihat disini berarti ada yang bilang sepangkannya suka apa gitu suka muku ah yang dibuka apa lagi sebenarnya mereka 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 nanya ke derda gitu kayak gini gimana sih caranya begini gimana derda kasih tau tapi mereka malah jadi ngerasanya derda ngejatuhin mereka bukan ngebangkitin semangat mereka mereka udah tau gini-gini kayak kalian dikasih tolong papa soal begini kamu harus begini bahwa kamu lakukan salah kamu begini-begini tergantung penerimaan kalian awalnya kalau kalian yang mentalnya kuat dan pengen maju pengen ada perubahan kalian akan meluaskan hati kalian mulai melebarkan luas hati kamu untuk menerima pendapat orang lain tapi kalau kamu egois dan kamu cukup merasa cukup dengan apa yang kamu punya kamu akan merasa kamu nggak perlu masukkan begitu ada masukan itu adalah satu kekalahan dia pikir orang itu ada yang salah ada yang ada yang memikir bahwa gua kalau dikasih tau gua salah tuh berarti gua kalah enggak orang tuh pengen hebat banyak terima masukan jangan dimasukkan itu berarti dianggap kekalahan enggak tapi ketika ini Pak kan kita kan kemaju kemaju apa ya kayak peningkatan diri sendiri kita tuh tergantung sama diri sendiri kan tapi ketika kita mencari orang yang nyari letak kita misalkan kita lakukan salah nih mencari ada orang yang kayak lu salah sih tapi nggak ada menemu orang kayak gitu kita gimana introspeksi diri aja gitu introspeksi diri itu biasanya dari hasil dari result makanya introspeksi diri itu sama kayak evaluasi mungkin setiap minggu atau setiap hari malem-malem gua tadi ngapain aja ya hasilnya apa itu itu menjadi introspeksi tapi sebenernya biasanya nanti introspeksi itu kalau kamu udah keterlaluan melencong atau melenceng melenceng kamu biasanya ada negara eh kamu nggak gitu lu jangan gitu lu gini itu itu masukan eh kalau memang ternyata dia logika kita bahwa itu adalah salah eh benerin dia salah jangan motot oh gitu-gitu oke 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 berarti gua sorry 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 next gua akan berbaiki karena orang yang mau nerima masukan itu adalah orang kaya orang bodoh itu orang yang mau nerima masukan disini kamu nih ngomong kasih duit nggak mau bodoh itu masukannya beda ya masuk masukannya gaji kan duit terus Dewa tadi mau nanya apa Dewa juga Dewa udah nggak hari-hari yang dewananya soal cewek juga kayaknya udah berlalu ya mungkin saatnya Dewa berubah dia mau ngomongin soal sekolah deh dewa itu pengen nanya soal problem apa-apa tuupunnya pacar di sekolah kadang-kadang membuat kita rajin sekolah lho. Ya, iya. Bagus, kalau hasilnya positif, bagus. Hasilnya positif, bagus. Tapi kalau misalnya punya cewek di sekolah, jadi rajin di sekolah. Pas berantem, jadi malah sekolah. Nah, itu jadi bolos. Akhirnya jadi jelek. Tanya papa, papa pernah bilang, papa pacarnya beda sekolah? Papa nggak pernah, karena papa dulu di sekolah nilainya misalnya nggak bagus, malu kan? Gengsi dong. Eh, papa mendingan. Dia nggak tahu tentang papa untuk sekolah. Bukan-bukan itu bercanda tadi, guys. Dewa tuh bukan pengen nanyain soal, ini soal, soal gitu. Dewa kan lagi mau fokus, pa. Doain ya, guys ya. Dewa lagi mau ujian. Dewa lagi mau fokus ke perguruan tinggi. Nah, Dewa pertama minta doa dulu. Dewa udah pengen nanya papa. Ini kan Dewa soal kuliah nih, pa. Dewa tuh pengen kuliah jauh. Cuman, Dewa mikirin. Dewa tuh punya kerjaan di sini. Jadi Dewa pasti nggak mau-ngamau, Dewa cari kuliah yang dekat. Kamu pengen yang jauh, tapi kamu pengen ada kerjaan di sini. Kamu pengen kuliah yang jauh, tapi kamu kerjaan di sini. Iya kan? Solusinya gimana kan gitu kan? Kamu kuliahnya di sini bisa. Eh, kuliahnya yang jauh bisa, tapi kerja di sini bisa. Papa punya solusinya. Apa? Kamu kerja di sini. Kamu pergi kuliahnya jalan kaki. Pasti berasa jauh. Eh, berarti tanahnya ini kuliah aja ke teman Dewa aja nyusahin ya? Sekarang gini, dari sini, jalan misalnya ke Utpak. Iya, deket sih. Ya kan deket kan? Jalan cuman lo. Pasti tiap hari, anjing jauh banget sih. Jadi dapet. Itu bukan homesick ya nanti jadinya ya. Nanti udah di rumah sakit. Eh, homesick. Pengen jauh, tapi pengen kerjaan di sini. Gimana caranya? Satu-satunya solusi begitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang sih, hampir semua sih. Waktu papa lulus SMA juga begitu. Pengen kuliah tuh di luar kota. Supaya bisa ngerasain kos. Hidup sendiri. Yes. No rules. I'm the rules. Right? No rules. I'm the rules. Okay. Itu cuman berjalan papa 6 bulan. Kenapa? Cairan sendirian. Tiap setengah bulan, kita udah habis duit. Mau istirahat, kadang-kadang gak bisa nolak kalau temen dateng ke kosan. Tidak banyak yang dateng nanti, Pak. Wah, jadi tempat tongkong. Akhirnya apa? Setelah 6 bulan, papa pulang naik ke rumah. Papa pulang balik. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Cuman kan dulu papa di depok. Ya akhirnya kalau gak gitu, harus dipikirin itunya. Dewa itu, jujur guys, dewa itu gak pernah mikirin kuliah. Dari dulu. Dewa itu mau mikirnya, dewa itu kuliah itu nanti. Gak usah mikirin cara fokus, raport segala macam. Dewa itu maunya lulus, dewa apa? Dewa ini, Pak. Dewa gap year setahun, satu tahun-tahun, dia kerja, apa, karir gitu-gitu. Baru dulu kuliah, mikirin kuliah nanti ke depannya. Tapi sekarang dulu mau jadi pengen kuliah. Gak apa dong? Gak apa-apa pun yang kamu mau jalankan. Ingat, jalankan. Jangan ngikutin orang lain. Kalau kamu ngikutin papa, Pak Dewa pengen cara hindui. Kalau papa kamu, bukan orang lain. Bukan papa kamu. Orang saya, papa kamu. Bukan orang lain. Bukan orang lain, orang saya. Jadi gitu ya, jangan semua yang kamu lakukan, ngikutin orang lain. Atau teman-teman, misalnya teman-teman, pada pengen kuliah di sana, ikut apa yang di sana. Apaan? Nanti yang ada mereka passionnya, lu bukan. Yauduh, pengen kuliah tadi di usu. Papa dulu keterima di usu. Papa dulu waktu PMDK namanya. PMDK tuh papa keterima di usu. PMDK tuh sekarang apa ya? SNBT yang tes-tes gitu ya? Iya, tes papa tes. Papa masuk ke usu. Cuma itu kan menurut papa terlalu jauh waktu itu. Terus papa juga kayaknya, aduh kok keterimanya malah yang jauh. Padahal papa pengennya di Bandung. Jadi akhirnya papa gak ambil. Kamu gak dimarahin papa? Gak diambil gitu? Kan papa bilangnya gak terima. Kalau dibilang terima, pasti disuruh ambil. Tapi papa bilang, gimana? Gak, keopung waktu itu. Gak diterima, papa. Ya, terus kamu apa? Ambil pancasila aja yang diketik. Berarti dia apa, kalau saya gak keterima, dia baru pernah keterima aja. Iya. Enggak mana lah. Waktu itu papa masuk pancasila, karena papa kan apa? Sila 1 sampai 5. Ternyata bukan ngurusin itu. Jadi susah-susah juga. Pertanyaannya gini, anak papa yang satu ini, bingung soal jurusan. Kamu kuliah aja dimana? WNJ deh. Kamu cari yang jurusan ke sana. Pake Transjakarta. Enggak, itu. Transportasi. Transportasi itu itu, Pak. Bukan jurusan. Prodi. Oh, maksudnya kamu mau jurusan. Oke. Lama-lama kayaknya lo kerja di MRT aja. Sifat mantian. Kamu suka ngitung gak? Gimana ya? Pelajaran matematik seneng banget apa enggak? Fisika. Matematik tuh seneng. Fisika gak terlalu. Matematik seneng bagus nilai kamu di matematik? Ya, ya kalah. Ambil gini, eneng ya. Oke, yang seneng apalan sama matematik? Oke, jadi udah males lah. mengapals-ngapal, jadi kayaknya doang. Males-ngapal. Jadi, mendingan ngitung. Ya, kamu ambil yang berarti yang ambil hitungan. Kamu misalnya ambil teknik sipil, hitungan. Teknik industri, hitungan. Administrasi. Administrasi, hitungan. Nah, kalau hitungan kamu bisa ngambil macam-macam. Ke ekonomi juga bisa ambil hitungan. Ambil ada akutansi, atau menyem-menyem. Management akutansi. Menyem-menem. Menyem-menem. Dulu udah pengambil akutansi ya. Jadi, arenanya akutansi. Itu egois sekali ya? Kenapa? Terlalu egois. Aku. Akutansi. Bukan, akutansi itu jadi apa? Aku akan bertahan walaupun tidak pasti. Aku akan bertahan karena aku gengsi. Papa 2K23. Eh, betulnya Papa terlalu, coba tuh sekarang kekinin banget, dia pakai hoodie gini ya. Bukan, saya pakai panasannya. Jadi, terus, nanti keterima, keterima, pilih jurusan, kan ada yang pernah bilang salah jurusan. Papa, Papa ngalamin gak tuh salah jurusan tuh? Papa ngalamin salah jurusan. Ambil apa? Bukan salah jurusan. Sebenarnya Papa itu pengen musik. Cuman Opung gak kasih Papa musik. Karena Opung pengen Papa ngelusin perusahaannya Opung. Papa sebenarnya gak mau, tapi dipaksa waktu itu. Harus. Nah, Papa itu gak kuat hitungan. Makanya Papa kan gak pernah hitungan orangnya. Padahal Papa gak pernah hitungan. Gak suka sama hitungan. Jadi kita boleh nih, misalnya beli es krim, beli minuman, beli apa? Boleh nih. Wah, gak pernah Papa larang. Kalian ada di Papa? ini apa? Ini aku gak pernah hitungan. Gak pernah hitungan. Jadi kita yang hitungan sama Dewa. Papa itu apal. Senangnya apalan. Udah apal duit kamu ada berapa? Tinggal kurangin. Tinggal kurangin. Terusnya dia kuat apalan, Jipa, ya. Dia sama kuatnya apalan. Kalau Dewa pilih. Iya, kamu sih Papa liat senang apalan. Karena ngapalin lagu aja kamu gampang. Kayak mah. Apa tuh susah? Ngapalin juga susah. Udah ngitung susah, ngapalin susah. Bapak senangnya nyanyi, senangnya musik. Bapak bikin musik deh. Cuman Oppo gak kasih. Akhirnya Bapak di manajemen. Ya itu kacau Bapak. Hitungan tuh kacau. Bapak pikir cuman ya udah lagi. Taunya ada makro, mikro. Aduh capek deh. Makro, mikro ada. Makro, mikro ada. Terus dia masuk ke psikologi, Bapak dimana? Psikologi bisa aja. Kalau kalian, kamu memang bener-bener suka psikologi. Orang psikologi bagus juga. Belajari. Kamu masuk nanti di perusahaan bagian HRD. Kamu bisa. HRD tuh penerimaan. Penerimaan karyawan. Oh iya. Jadi gue tau kan nih orangnya gimana sih sebenernanya yang mau diterima sama gue nih. Oh, ternyata-nyata orangnya. Hah, goblok. Misalnya, misalnya. Sangat penten kan gak? Dewa mau jadi psikolog mampu udah digoblokin. Dewa sih kayaknya, Dewa langsung pas psikolog mungkin gara-gara ini alasannya. Kan nanti contoh psikolog nih. Dewas dengerin curhatan orang. Gapapa. Cuman suasananya itu-itu terus. Bapak ingin bertahun-tahun dari situ. Gue sendiri orangnya kan suka keluar. Pesikolog. Pesikolog. Pengennya gitu ya kalo ada yang curhat jadi psikolog diajak keluar sampe jalan gitu. Ini enak. Cewek contoh diajak jalan. Apa dia buat? Aduh dia. Oh iya. Setelah lu marotin dia. Tepat-tepat. Tepat-tepat lu. Cuman. Saya mau nanya tentang ini. Ini mungkin saya bakal mewakili semua orang-orang maaf ya semua nih. Cuman. Kalian tuh pernah merasa kayak kalian tuh ingin melakukan sesuatu. Misalkan nih planning gue misalkan cobalah seharian ini planning sesuatu. Misalkan nanti olahraga gitu-gitu-gitu. Pas dia nyarinya nggak. Ya oke. Itu menurut saya tuh kayak nggak ada tekadnya. Nah itu tuh cara mau ngebangun tekadnya tuh gimana? Sebenernya kalau kayak gitu itu bukan soal ya tekad harus ada pas mulai kita punya rencana. Kita harus punya tekad. Sebenernya tekad. Tekad itu kan sebenernya gini. Pada saat kita mau menjadi sesuatu itu ada stepnya. Misalnya mau jadi pemain bola. Ada stepnya. Kita harus punya sepatu bolanya. Kita harus punya baju bolanya. Harus ada lapangan bolanya. Harus punya bolanya. Harus mau main bolanya. Iya sih. Baru berlatih bolanya. Itu ada stepnya tuh semua tuh. Baru jago. Eh kalau ada salah satu yang nggak bisa kan nggak ada. Nggak akan sampai. Bayangin udah punya semua tapi nggak punya. Nah sekarang kalau misalnya tadi soal tekad. Berarti harusnya kita ngomong tekad itu harusnya udah ada. Begitu kita mau punya apapun. Mau kita kerjakan. Kalau lupa. Itu yang bermasalah banyak orang lupa. Ya banyak yang lupa. Itulah fungsinya note. Buku. Atau di handphone ada note. Kamu checklist disitu. Jam segini. Udah ini. Misalnya udah ada checklist. Klik teng. Checklist maka udah. Yang ini udah gue lakuin. Yang ini udah gue lakuin. Yang ini udah gue lakuin. Oh berarti tinggal yang ini nih. Hari ini nih gitu. Itu membiasakan kita. Papa selalu begitu. Papa ada catatannya di handphone. Gua hari ini mau ngapain ya. Gua meeting ini. Gua ini. Gua bayar ini. Gua harus ini. Gua harus kesini dah. Tek 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 tek. Beres. Makanya papa bisa mengerjakan banyak kerjaan. Orang nyebutnya. Oh gila lu kan. Multitasking banget. Lu ngerjain ini juga. Lu ngerjain ini juga. Lu ngerjain ini juga. Papa catat semuanya. Gua besok harus ini. Minggu ini. Kalau papa minggu. Minggu ini gua harus ngerjain ini. Minggu ini. Minggu ini. Minggu ini. Minggu ini satu. Minggu dua. Minggu tiga. Udah ada semua. Karena papa juga pelupa. Kadang-kadang bapak pas ngaca. Siapa ya? Makasih pergi. Wah. Itu namanya Annesia. Ganteng banget. Ganteng banget. Wah. Gitu. Bapak bukan lupa. Bapak pede. Tapi itu. Self. Itu namanya kan. Improve diri ya. Self improvement. Self improvement itu di. Akhirnya. Eh. Harus dibantu sama self confidence. Biasanya bis. Jadi gua aja tau orang pede apa. Yang mereka lakuin dari. Apa ya contoh. Upacara. Kalo upacara nih. Gua liat set. Ada orang nih. Set. Dia baju rapi segala macem. Sepatunya futsal. Oh anak futsal. Ada yang ga pake sepatu. Oh. Siat. Gitu gitu. Nyengkir kan nih jadinya. Ada juga yang nanti pake. Ada yang udah susut. Hah. Ada kakinya. Oh setat. Lajuring. Lajuring. Ya tapi. Tapi serius saya self confidence gitu. Maksudnya. Mereka itu. Percaya diri dulu sama yang mereka lakuin. Terus mereka introveksi. Oke. Itu. Wih. Gila dong. Tentu jawab Pak Pak. Yee. Gak mau bisa tau pas. Gak mau kan? Kalo Papa yang ngomong. Bener. Kalo dia yang ngomong aku saya tau. Pokoknya apapun yang bagus ambil. 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 Apapun yang bagus ambil. Jangan punya orang ya. Yang yang bagus ambil. Gak mau. Gak mau ngomong. Gak mau ngomong. Gak mau ngomong. Oke. Pokoknya itu. Jawaban jauwaban Bapak. Mudah mudahan Barokah. Mudah mudahan bagus bermanfaat buat kalian. gitu semoga ya Pak eh kita kasih tau dong udah rilis single oh iya jadi Alhamdulillah sebentar lagi kita mau rilis single single judulnya eh bukan Kak Aga oh oh yang Kak Aga oh yang Kak Aga jadi guys Kak Aga karena gak ada disini juga gak apa ya absen lagi Kak Aga nih udah merilis single lagu yang barunya iya lagunya itu judulnya sendiri sendiri makanya dia gak ada disini sendiri dia gak ada sendiri disini dia selama lagunya masih rilis dia bakal sendiri terus makanya saya mau cek dan banyakan ya pokoknya dengerin ada di semua DSP DSP terus ada juga ininya di AP Record video klipnya jadi tolong ya kasih komen ya oke segini aja deh segini deh kita sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang sama Family Time jangan lupa subscribe di like share dan komen oke bye 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 selamat menikmati selamat menikmati don't know till this is sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati